Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah selamat pagi teman-teman nah ini saya habis memberikan makan ke kelinci ya dengan menu rumput odot dan rumput liar saya campur Oke dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang cara mengetahui kelinci hamil mudah jadi untuk teman-teman pemula khususnya yang masih bingung cara pengecekan kelinci sedang bunting itu seperti apa nah ini akan saya berikan tipsnya ya contoh-contohnya yang mudah aja teman-teman yang mudah ya yang bis bisa teman-teman praktekan tanpa harus kebingungan dalam mempraktekannya jadi disini ini saya mempraktekan dengan kelinci rek saya teman-teman ya berhubung kelinci NZ nya sudah pada lahiran jadi ini yang cocok itu kelinci rek saya yang baru sekitar satu mingguan saya kawinkan ya satu minggu apa hampir dua minggu saya kawinkan jadi akan saya contohkan seperti apa nah ini khususnya untuk peternak pemula yang masih bingung ya jadi simak terus jangan sampai skip ya eh tujuan dari pengecekan ini supaya nanti teman-teman itu bisa tahu kelinci ini sedang hamil atau tidak nah dikhawatirkannya ketika teman-teman tidak mengecek posisinya kelinci sudah seharusnya sudah mendekati masa HPL dan ternyata kelinci nya itu hamil semu nah itu nanti akan membuat teman-teman itu rugi ruginya itu rugi waktu ya harusnya kelinci nya sudah lahiran ternyata kok kelinci nya tidak bunting nah itu itu tujuannya itu untuk menghindari kelinci hamil semu nah supaya nanti produksinya itu tetap berjalan ya produksinya tetap lancar dan nanti diharapkan panelnya itu juga rutin ya karena ketika kita mempunyai kelinci eh mengalami hamil semu nah itu nanti akan menghambat panen kita atau bahkan menghambat produksi hasil anakan yang harusnya kita udah perhitungkan ya ini untuk mengantisipasi supaya produktivitas kelinci tetap lancar nah simak terus ya yang pertama ini saya perlihatkan ataupun saya jelaskan eh yang paling gampang dulu ya yang paling gampang dulu nah itu ada beberapa cara kita membedakan ya yang pertama itu biasanya kalau kelinci hamil muda itu napsu makanya cenderung meningkat teman-teman napsu makanya cenderung meningkat kita bisa melihatnya ketika kita memberikan dan porsi pakan yang biasanya kita berikan nah itu kurang dalam jangka waktu pendek itu cepat habis nah itu kemungkinan besar kelinci nya itu sudah mulai tanda-tanda bunting teman-teman saya sudah sering memperhatikan ketika kelinci saya itu sudah saya kawinkan terus jangka satu minggu biasanya napsu makan itu meningkat pesat nah itu fungsi dan tujuan napsu makan meningkat itu karena kelinci ketika bunting itu nutrisinya dibagi menjadi dua untuk anakan dan untuk indukan maka dari itu kelinci napsu makanya meningkat nah ketika napsu makan kelinci meningkat dalam posisi hamil muda itu sebisa mungkin teman-teman dan berikan pakan yang lebih ya biar nanti nutrisi untuk induk dan untuk anak itu tercukupi nah itu teman-teman itu yang pertama ya jadi ketika teman-teman mengalami hal yang pertama itu bisa disimpulkan klinci nya bisa dalam keadaan buntingnya itu posisi ketika teman-teman mengetahui itu ketika satu minggu setelah dikawinkan biasanya tiga hari tiga hari setelah dikawinkan ketika napsu makan kelinci meningkat sampai usia satu minggu ataupun dua minggu itu tandanya kelinci itu dalam posisi buntingnya nah terus yang yang kedua adalah teman-teman rabah perutnya ini bukan palpasi ya temen-temen bukan model palpasi karena ketika model palpasi itu eh agak susah ya kalau untuk peternak pemula saya juga masih kadang masih susah ya padang kalau palpasi masih susah untuk menemukan benjolan-benjolan seperti kelereng ataupun anggur ya tapi kalau untuk yang ini ini bukan palpasi teman-teman cuma rabat-rabat di bagian perut nah dirasakan putingnya itu sudah membesar ataupun belum nah biasanya ketika kelinci sudah mulai bunting putingnya itu sudah mulai membesar ataupun mengembang nah itu ciri-ciri kelinci-ciri yang sudah dalam keadaan punting teman-teman nah itu yang kedua ya terus ketika teman-teman sudah menghadapi kelinci dalam keadaan bunting itu ya rabat kalau merabat itu bukan bukan dipencet-pencet ya teman-teman cuma dirabat aja dirabat bagian bawahnya contoh seperti ini teman-teman semoga kelinci tidak berontak ya contoh seperti ini nah ini ya malah gigi teman-teman ini harus pakai dua tangan tapi maaf ya saya merekam sendiri jadi pelan-pelan aja nah contohnya seperti ini teman nah ini sudah tenang ya nah kita rabat bagian perutnya nah ini contoh seperti ini ini ada puting yang sudah mulai membesar nah kita bisa lihat ataupun kalau teman-teman tidak bisa merabat tinggal kelinci nya dipegang terus dihadapkan perutnya dihadapkan ke atas nah nanti teman-teman bisa melihat ketika kelinci sudah mulai bunting itu puting susunya itu menonjol ataupun muncul terlihat tapi kalau belum dalam keadaan bunting biasanya itu tertutup oleh bulu nah itu teman-teman terus yang ketiga biasanya kelinci dengan keadaan bunting muda biasanya itu lebih cenderung agresif ketika kita dekati teman-teman seperti tadi ya kita dekati itu lebih cenderung agresif ataupun melawan ya karena ya itu sifat alaminya teman-teman sifat alaminya si kelinci tapi itu cuma untuk pertahanan aja ketika kelinci itu dalam keadaan bunting muda nanti ketika bunting tua biasanya itu sudah mulai jinak lagi nah itu ketika kelinci dalam keadaan bunting muda nah terus pergerakannya itu masih masih tetap agresif ya teman-teman masih tetap aktif dalam bergerak beda lagi ketika kelinci nya sudah bunting tua kalau bunting tua itu biasanya lebih cenderung bermalas-malasan dan nafsu makar sudah mulai menurun itu bedanya teman-teman tapi kalau untuk bunting muda biasanya itu gerakannya masih lebih masih masih gesit nah itu kalau untuk perutnya kalau untuk posisi perutnya itu masih belum terlihat besar sekali teman-teman soalnya itu masih bunting muda ya dan ketika teman-teman ingin mengecek kelinci dengan kondisi bunting muda dipalpasi perutnya biasanya kalau usianya baru sekitar satu minggu ya buntingnya baru sekitar satu minggu itu masih belum terlihat ataupun terasa benjolan yang ada di dalam perutnya itu teman-teman terus yang keempat nah ini yang biasanya paling sering saya lakukan teman-teman tapi ini berbahaya ya berbahaya itu bisa menyebabkan indukan itu stres dan usaha eh nanti jadi agresif bener-bener agresif teman-teman nah itu dimasukkan ke kandang kelinci pejantan teman-teman nah tapi ini untuk ini contoh aja ya kita masukkan ke kandang kelinci pejantan nah ketika teman-teman melihat kelinci si betinanya masih mau dikawini berarti itu tandanya ke kelinci nya itu hamil semuk tapi ketika kelinci nya itu dimasukkan ke kandang pejantan dan kelinci nya berontak ataupun mengeluarkan suara seperti suara kukuk-kuk seperti itu ya itu tandanya kelinci itu sudah bunting teman-teman dan ini akan saya perlihatkan sendiri ya teman-teman ya sebagai bukti yang valid ataupun eh sebagai gambaran teman-teman pemula biar nanti paham ya akan saya coba masukkan dulu nanti sebentar aja teman-teman karena ketika sudah mulai berontak terus berontaknya itu benar-benar ngelawan si pejantan itu sangat bahaya sekali nah itu bahayanya itu bukan di pejantannya teman-teman tapi bahayanya itu di si betinanya dan si anaknya yang ada di dalam perutnya itu nah kita buktikan dulu teman-teman apakah kelinci ini sudah bunting atau tidak ya Nah kita gunakan kelinci NZ pejantannya nah ini ya ini masih agresif sekali nah ini kita tenangkan dulu teman-teman ini umum teman-teman eh kondisi seperti ini umum Nah kita perlihatkan nah ya bunyinya seperti ini teman-teman biasanya itu menolak untuk dikawini nah tuh karena perjantannya sudah mulai mendekat Nah itu ya Nah itu kan tandanya kelinci betinanya itu tidak mau dikawini nah di dekat pun tidak mau teman-teman Nah lihat ya dan ini cukup harus saya pindah lagi karena nanti bisa berakibat fatal Nah itu lihat ngamuk Nah itu kan saya pegang dulu tapi saya takut gigit teman-teman ya karena ini harusnya si pejantan dulu yang kita pindah nah itu karena nih kandangnya bolong digigit jadi lewat sebelah bisa nah itu itu ya berontak kita masukin aja nah nah itu ya teman-teman tandanya nah ini kalau teman-teman eh tidak langsung memindahkan ketika kelinci betina itu sudah menolak itu bisa berakibat fatal ya karena nanti pengaruhnya keindukan dan janinnya keindukannya itu nanti indukannya lebih agresif lagi dan nanti bisa stress Nah itu jadi ketika mencoba dengan teknik yang tadi yang ke yang terakhir ini itu teman-teman harus cepat temen ketika kelinci sudah mau berontak ataupun sudah mengeluarkan bunyi yang seperti tadi ya itu harus kita pindahkan langsung itu tapi ketika kelinci nya tenang-tenang aja di dekati pejantan tenang nah terus dikawini masih mau nah berarti tandanya kelinci itu belum bunting teman-teman dan ini bukti kelinci sudah bunting bunting muda ya Nah ini untuk tips teman-teman semua untuk tips ya jadi ketika teman-teman ingin mengecek kelinci bunting muda ataupun hamil muda cek di usia satu minggu teman-teman karena di usia satu minggu itu belum terlalu jauh ya ketika kelinci nya ternyata belum hamil nah berarti pasti bisa kita kawinkan lagi tapi ketika teman-teman menunggu sampai masyarakat itu terlalu lama nanti memakan waktu banyak nah ketika nanti kelinci nya hamil semu nah itu malah merugikan teman-teman sudah rugi dipakan kelinci nya juga tidak produksi nah itu nanti bener-bener rugi nah ini untuk pemula khususnya ya ini tips untuk pemula khususnya jadi supaya nanti produksi kita kelinci nya lancar sebisa mungkin cermati masa bunting si kelinci nah dengan empat cara empat cara mengetahui kelinci bunting muda nah itu bisa kalian praktekkan di usia satu minggu kelinci bunting muda nah itu teman-teman jadi jangan sampai kelinci nya itu hamil semu nah itu saya juga dulu pernah merasakan ya sekitar tujuh ekor kelinci hamil semu semua wah itu jadi belajar dari situ saya selalu memantau indukan kelinci yang sudah saya kawinkan di usia satu minggu setelah kawin nah itu teman-teman nggak usah bingung-bingung ya nggak usah bingung-bingung untuk teman-teman pemula proses teman-teman proses nah saya prosesnya juga lama sekitar dua tahunan baru paham ya mungkin cukup sekian dari saya itu empat contoh cara mengetahui kelinci bunting muda supaya nanti bisa menjaga kelinci itu hamil semu dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula dan bisa menjadi gambaran untuk teman-teman para peternak kelinci ya dan sukses salam ngarit sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati